Intro Seperti pertanyaannya, jadi kita pada hari ini membawa New Avanza dan Veloz dan besar harapan kita bahwa produk ini bisa lebih memenuhi kebutuhan dari masyarakat sehingga kalau kita bicara tentang targetnya kita jadi kita harapkan sebenarnya di tahun ini bisa minimum sekitar 30% market share dari all sales kita bisa kita penuhi untuk Avanza dan Veloz sebagai informasi tahun lalu market share kita ada di angka 28,7 jadi harapan kita dengan ini dengan value-value tambahan yang kita hadirkan bisa minimum 30% kalau dulu kan maksudnya market kan juga berubah juga kompetisi juga berubah dibandingkan Mas bilang tahun 2013 tapi yang terpenting dari kami adalah ketika kita hadirkan New Avanza dan Veloz ini kita bisa memberikan something new kepada pengguna Avanza dan Veloz dan juga kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan kendaraan di segmen ini dan dengan apa yang kita hadirkan di sini seperti perubahan-perubahan secara desain secara komfortability, kemudian juga secara interior yang lebih modern dan stylish kita harapkan ini bisa memenuhi lebih banyak lagi kebutuhan masyarakat Indonesia oleh karena itu target kita ingin minimum 30% dari Avanza ini market share bisa kita capai di tahun ini dengan kata lain kita ingin tetap menjadikan Avanza Veloz ini menjadi pilihan nomor 1 bagi masyarakat Indonesia di segmen kendaraan ini sebenarnya kalau kita lihat segmen masyarakat untuk kendaraan ini mereka sebenarnya selain kendaraan yang memang sangat cocok dengan kondisi jalan di Indonesia 7-seater karena big family di Indonesia juga mereka sangat concern sebenarnya di value for money dan juga peace of mind sama stylist jadi kalau bicara value for money New Avanza ini walaupun dengan fitur yang tadi saya sebutkan tambahan-tambahan tapi harganya tetap jadi kita harapkan ini bisa men-create value untuk masyarakat dengan harga yang sama tapi mereka bisa mendapatkan kendaraan yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya kemudian yang kedua peace of mind ya kita keluar dari produk kalau ngomong peace of mind tapi kita juga komitmen dari Toyota untuk selalu menambahkan jaringan dan juga mempermudah service-service dan juga untuk pembunuhan spare parts di seluruh wilayah di Indonesia kita harus tahu New Avanza Veloz ini 1,77 yang sudah laku dan itu tersebar dari Sabang sampai Merauke oleh karena itu kita berkomitmen untuk terus memberikan kemudahan-kemudahan di dalam service itu adalah peace of mind stylist seperti yang saya sudah disebutkan ya mungkin bisa langsung dilihat juga di kendaraannya lebih stylist, lebih modern itu yang kita coba kembangkan di New Avanza dan Veloz ini sehingga harapannya secara package totalnya bisa memberikan adalah sekali lagi added value yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia sehingga besar harapan kami New Avanza Veloz ini bisa tetap menjadi jadi pilihan nomor satu untuk masyarakat Indonesia di seluruh wilayah MpV sebenarnya ini sebenarnya mungkin masukannya salah satu dari emas kali ya ini juga sebenarnya pasti melukiskan dari masukan dari pengguna Avanza Veloz maka kita salah satu yang kita aspek kita improve adalah selain masalah comfortability juga sebenarnya keseimbangan atau stability dari kendaraan ini salah satu tentu saja dari EPS itu jadi yang pernah di power steeringnya kita improve sehingga walaupun dengan kecepatan rendah atau tinggi juga tetap stabil ya kan suspensi yang lebih baik membuat kenyamanan berkendara dan stability juga lebih baik sehingga harapannya dengan dua hal itu improvement itu maupun yang lainnya bisa menjawab sebenarnya kebutuhannya dari emas yang dulu sebenarnya jadi concern oke thank you banget pak Henry thank you ya thank you thank you bye Terima kasih.